Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah teman-teman kali ini saya mau review review gearbox teman-teman gearbox mesin cuci dua tabung kebetulan lagi ada itu ya lagi ada servisan nah intinya sih ini masih benar teman-teman cuma kita mau review bagaimana cara membuka ini dan apa sih isi di dalamnya ya jirunya kayak apa kita mau tahu ya temen-temen ya bentuknya kayak apa pola kerjanya kayak gimana ya nanti kita buka dulu sebelumnya saya mau dulu teman-teman mau ngambil ya julia fungsinya benar temen-temen ya udah persiapan dan nasi ini ada kunci bagi kita buka ya kita buka bersama teman-teman bukan buka puasa temen-temen buka-buka ini ya baut paling belakang kita buka pakai kunci nomor 8 temen-temen kunci nomor 8 kita buka ini ada ringnya ya temen-temen ya ada ringnya kita taruh ini ada kotoran kita buang terus kita coba buka ya temen-temen ya sebelum buka ini kita buka ini dulu temen-temen ini ada murnya ya kita buka murnya semua ada berapa ini 123456 kita buka semua 66 nya kita buka semua temen-temen untuk mengetahui isi di dalamnya kayak apa barangkali temen-temen juga penasaran pola kerjanya kayak apa gearboxnya kayak apa ya nanti karena ini putarannya putaran lamban dan putaran cepat temen-temen kalau yang di apa yang pakai klinden ini puli namanya puli ya ini putarannya cepat sedangkan ini outputnya putarannya lambat temen-temen nggak kenceng ya kita buka semua temen-temen baru gua ya ada enam kita taruh di bawah kita buka semua satu lagi masih dua lagi temen-temen satu lagi kita buka lagi ini mesin cucinya merk Shanken temen-temen oke ya semua ya enam terus kita buka temen-temen cara bukanya gini aja ya lihat tuh ya ini merupanya masih baru ya temen-temen masih bagus nggak ada oli yang hitam tuh nggak ada ya masih kuning walinya masih kuning masih bagus terus kita copot ini ya kita mau lihat dulu kayak apa ya lihat ini temen-temen kayak gini ya lihat ya pola kerjanya kayak gini lihat ya ya di dalam sini ada ada semacam gear lagi temen-temen gear kecil-kecil ya ada 44 biji jadi kalau disini diputar itu akan bekerja lambat temen-temen akan bekerja lambat lihat ya eh akan berjaya bekerja lambat ya tapi kalau disini yang muter disini dia akan berputar pencang disini ya temen-temen ya lihat seperti ini ya barangkali temen-temen mau tahu apa sih isinya gearbox mesin cuci dua tabung ini sudah buka ya saya review kan kayak gini ini masih baru rupanya masih ini olinya aja itu masih kuning belum hitam ya teman-teman lihat kita pasang lagi temen-teman ya ini sebagai review aja ini nggak bisa dicopok ini temen-temen saya nanti kita kita lagi ya lihat ini olinya masih kuning temen-temen lihat masih baru terus kita pasang lagi temen-temen seperti biasa ya kita pasang lagi terus kita cari mana yang buat dibautnya ya udah udah kalau susah kita cari lagi mana yang bisa bisa membaut kita putar lagi temen-temen temen-temen nah ini baru ya kita kencangan lagi temen-temen ininya pasang lagi kita pasang lagi kita pasang lagi temen-temen semuanya ya enam enamnya kita pasang lagi seperti simula itulah isi dalamnya temen-temen isi dalamnya gearbox mesin cuci dua tabung ya temen-temen ini bagian untuk pencucinya untuk pemutaran muta apa putaran cucinya ini bukan sepin ya kalau sepin beda nggak ada ya gearboxnya langsung ke dinamo jadi begitu dinamo muta langsung langsung di atasnya ya di atasnya dinamonya jadi nggak ada filter dia gearboxnya nggak ada kita pasang semua temen-temen semua ya enamnya kita pasang lagi kita pasang semua ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati